Wacana terkait bersatunya Joko Widodo dan Prabowo Subianto kembali muncul ke permukaan setelah Ketua Umum P3 Romahur Muzi menyampaikan hal tersebut beberapa waktu lalu. Menurut hasil survei, jika pasangan itu benar-benar terwujud, maka diprediksi akan unggul melawan siapapun lawannya di Pilpres 2019 mendata. Menurut hasil lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dilakukan pada Januari 2018 lalu, menyebutkan bahwa ada keinginan dari masyarakat untuk menggabungkan Jokowi dengan Prabowo dalam satu paket. Sebanyak 66,9 persen masyarakat setuju jika Jokowi-Prabowo bersatu sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2019. Sementara hanya 28,4 persen saja masyarakat yang tidak setuju jika mereka disatukan. Terkait elektabilitas, jika Jokowi menjadi presiden dan Prabowo wakilnya, maka elektabilitasnya diprediksi mampu mencapai angka 67 persen. Namun jika dibalik Prabowo presidennya dan Jokowi sebagai wakilnya, maka elektabilitasnya hanya berada di angka 28,4 persen.